Intro Hey Sleepers Selamat datang Kali ini aku mau lanjutin lagi nih Kisah dari cerita film The Skippable Me yang kedua Nah yang belum nonton video sebelumnya Bisa klik link di atas Atau deskripsi di bawah So yang penasaran sama ceritanya Langsung aja nih Tarik selimut kalian rapat-rapat Siapkan cemilainya dan selamat menonton Di awal film diperlihatkan Sebuah lab rahasia di kutub utara Tiba-tiba datanglah penjahat Yang menggunakan magnet raksasa Mengambil semua benda Beserta lab disana Di sisi lain terlihat Gru sedang mengadakan pesta ulang tahunnya Agnes Banyak anak-anak yang turut hadir Lalu Edith dan Margo Melakukan atraksi sulap bersama Minion Dan Gru berpura-pura menjadi peri Untuk meriakan acara tersebut Kemudian datanglah teman Gru Bernama Jillian Dia mengenalkan seorang gadis Untuk menjadi pacarnya Namun disini Gru menolaknya Setelah acara selesai Ada seorang wanita mendatangi Gru Dia bernama Lucy Dari agen rahasia Yaitu AVL Dia meminta Gru Untuk ikut dengannya Tapi Gru tidak mau Hingga akhirnya Lucy Menggunakan lipstick penyengat Yang membuat Gru pingsan Dan membawanya pergi Lalu dua Minion melihat itu Langsung mengejar mobil Lucy Tapi dua Minions itu Malah ikut terbawa oleh Lucy Dia masuk ke dalam lautan Dan ternyata disanalah markas dari AVL berada Lalu Gru yang sadar disambut oleh pemimpin agen rahasia Bernama Ramsbottom Ternyata AVL ini adalah agen rahasia anti penjahat Yang bertugas melawan kejahatan yang berskala global Mereka ini terpaksa menyeret paksa Gru Untuk memintanya bekerjasama dengan AVL Agar menangkap penjahat Yang mencuri lab rahasia Beserta serum PXL47 Yaitu serum yang akan membuat Berubah makhluk menjadi ganas Jika serum itu di tangan yang salah Akan menjadi senjata mematikan di muka bumi Mereka melacak serum tersebut Yang berada di sebuah mall Dan ternyata Salah satu pemilik toko adalah penjahat tersebut Disini Gru diminta untuk menyamar menjadi pegawai salah satu toko Karena Gru matan penjahat Maka dia akan mudah mengenal penjahat itu Namun disini Gru menolak bergabung nih Karena dia fokus dengan bisnis jelinya Tapi disini Lucy mencoba meyakinkan Gru sebelum dirinya pergi Sesampainya di rumah Edith mengatakan tak mau berkencan karena takut dengan wanita Lalu Gru mengingatkan masa kecilnya yang ditakuti oleh para wanita Lalu Gru lanjut menindurkan anak-anaknya Kemudian Gru ke ruangan bawah tanah Terlihat para Minions yang membuat jeli dari buah-buahan Gru mencicipi produk jeli di sana Tapi rasanya tidak enak Hal itu membuat Dr. Nevario sedih karena produksinya gagal Dan merindukan pekerjaan sebagai penjahat lagi Kemudian Dr. Nevario mengundurkan diri dari tempal Gru Karena mendapat tawaran pekerjaan lain yang diinginkan Mau tidak mau Gru merelakan Dr. Nevario pergi Kemudian Gru dan para Minions melakukan upacara perpisahan di sana Terlihat semua sangat merasa sedih Setelah itu terlihat Minion yang sedang bersih-bersih Tiba-tiba nih datanglah tamu dan Minions itu langsung menghilang Besoknya Gru memberitahu anak-anak tentang pekerjaan barunya sebagai agen rahasia Lalu Gru dan ketiga Minions mendatangi mall untuk menyamar sebagai pemilik toko kue Saat memasuki toko, Gru kaget melihat Lucy di sana Ternyata dia akan menjadi partner kerja Gru Lalu di sini Gru tak lupa mengenalkan para Minionsnya Setelah itu mereka memulai aksinya dengan mematai semua pegawai di sana Tapi tiba-tiba datanglah pemilik restoran bernama Eduardo Dia mengundang mereka untuk datang ke pestanya dan memesan kue di sana Setelah Eduardo pergi, Gru mengenali wajah Eduardo yang mirip dengan El Mako Seorang penjahat legenda yang sangat hebat Dan berhasil mencuri bang dengan tangan kosong Namun dirinya telah tewas mengenaskan nih masuk ke dalam gunung merapi Gru mencurigai nih bahwa penjahat lab adalah El Mako karena jasadnya tak pernah ditemukan Kemudian mereka membuat rencana untuk diam-diam masuk ke dalam restorannya Dan menemukan serum PX-47 Terlihat Minions yang asik berpesta Lalu Gru datang meminta dua Minions untuk menidurkan anak-anak Setelah menidurkan Agnes, dua Minions asik bermain Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu di luar Lalu mereka mengecek di luar Ternyata itu hanya seekor kucing Tapi nih muncullah cahaya yang menarik mereka ke atas Di sisi lain, Gru dan Lucy menyelinap masuk ke dalam restoran Tapi Gru tak sengaja terkena jebakan dan muncullah seekor ayam yang menyerang Gru Untung aja Lucy berhasil menghentikan ayam tersebut Kemudian Gru memeriksa barang di sana dan menemukan sebuah berangkas Yang mereka pikir ada serum tersebut Tapi nih ternyata di dalamnya hanya sebuah rahasia resep sambal Kemudian Eduaru datang dan kaget nih melihat kekacauan di restorannya Gru dan Lucy mencoba kabur dari sana Dua Minions yang sudah menunggu di mobil mencoba menjemput Gru dan Lucy Kemudian mereka berhasil kabur dari sana Besoknya truk es krim lewat di depan rumah Gru Para Minions yang melihat itu mendatangi truk es krim tersebut untuk membelinya Tapi tiba-tiba truk itu menyedot semua Minions di sana Di sisi lain Gru dan Lucy lanjut mengawasi pemilik toko rambut Namun saat mengintai tak sengaja Gru jatuh dan bertemu dengan anak-anak Lalu Agnes serpana melihat Lucy di sana Mereka mengira Gru sedang berkencan Kemudian disini Gru meminta mereka bermain dan tidak mengganggunya Agnes dan Edith asik mengumpulkan koin di air mancur Sedangkan Margo bertemu dengan remaja bernama Antonio Lalu mereka pergi berdua untuk saling mengenal Di sisi lain Gru memasuki toko rambut untuk menemukan hal mencurigakan di sana Saat melihat-lihat Edith dan Agnes mendatangi Gru Untuk memberitahukan bahwa Margo sedang berkencan Gru yang panik mencari keberadaan Margo hingga masuk ke dalam restoran Eduardo Dan disini dia menyuruh Margo pulang Lalu muncullah Eduardo yang menampilkan tarian untuk menghibur pelanggan di sana Dia senang melihat Gru di sana Ternyata Antonio adalah anak dari Eduardo Terlihat ayah milik Eduardo mencurigainya Kemudian di markas Gru memberitahu pimpinan bahwa Eduardo adalah El Mako Dan meyakini bahwa dialah pencuri serum tersebut Namun pimpinan tak bisa menangkapnya karena kurangnya bukti Gru pun akan membuktikannya bahwa El Mako lah pencuri serum Di sisi lain para Minions yang diculik berada di sebuah pulau Terlihat mereka asik bersenang-senang Kemudian Gru didatangi Jillian yang mengenalkan temannya bernama Shannon Lalu Kyle memberikan rambut palsu untuk Gru pakai Akhirnya mereka pun mulai berkencan di sebuah restoran Lucy yang masuk ke restoran melihat Gru di sana Saat Gru sedang asik mengobrol Penyamaran Gru yang memakai wig hampir ketahuan oleh Shannon Melihat itu Lucy mencegahnya dengan membio Shannon dari jauh Kemudian Lucy menghampiri Gru dan memberitahu itulahnya Akhirnya disini mereka mengantar Shannon pulang Terlihat Gru semakin dekat dan akrab dengan Lucy Dia juga mengatakan bahwa menyukai Gru apa adanya Besoknya Gru mengawali hari dengan bahagia Dia merasakan jatuh cinta kepada Lucy Di sepanjang jalan dia berubah menjadi akrab hingga menyapa semua orang di sana Sesampainya di mall Gru bertemu dengan Ramsbatton Ternyata agen AVL ini telah menemukan serum yang dicuri berada di toko rambut Namun pemilik toko mengelak karena merasa telah dijebak oleh seseorang Kemudian Ramsbatton mengatakan bahwa misi Gru membantu AVL telah selesai Dan Lucy akan pindah ke Australia untuk tugas barunya Disini Lucy pun menghampiri Gru untuk mengucapkan salam perpisahan kepadanya Dan Lucy juga memberikan kenangan nih berupa listrik setrum miliknya Kemudian akhirnya mereka pun berpisah Hal itu membuat Gru menjadi sedih karena baru saja dia merasakan jatuh cinta Di sepanjang perjalanan pulang sikapnya berubah menjadi jahat kepada orang yang ditemuinya Di rumah Gru merenungi kesedihannya Lalu Agnes menghampirnya disini Gru sadar nih bahwa dirinya menyukai Lucy dan ingin bersamanya Tapi tidak akan bisa karena Lucy akan pergi jauh Disini Agnes memberikan solusi kepada Gru untuk menelpon Lucy dan mengatakan perasaannya sebelum terlambat Lalu Gru berlatih dengan Minions untuk menyatakan cinta kepada Lucy Namun saat mencoba menelpon Lucy dia tak sanggup melakukannya hingga membakar telponnya Para Minions pun datang memadamkan api disana Sementara itu di tempat para Minions diculik Salah satu Minion tiba-tiba masuk ke dalam ruang rahasia Ternyata mereka disuntikan serum nih Yang mana itu sebagai eksperimen Dua Minions itu pun berubah menjadi ganas dan berwarna ungu Malam harinya Gru dan anak-anak menghadiri pesta Eduardo Disini Gru terlihat kesal melihat kedekatan Margo dan Antonio Mereka asik berdansa bersama dan Gru terus memisahkan mereka berdua Setelah itu Gru kembali bersedih Lalu Eduardo mendekatinya untuk menghibur Gru Kemudian Eduardo pun pergi karena mencurigakan Gru mengikutinya Dan benar aja nih Eduardo masuk ke dalam ruang rahasia menggunakan kata Sandi Lalu Gru mencoba masuk ke dalam sana dengan memecahkan kata Sandi untuk masuk Beberapa kali Gru salah nih dan terkena jebakan disana Hingga akhirnya dia berhasil membuka ruang rahasia tersebut Di sisi lain Lucy dalam perjalanan ke Australia menaiki pesawat Namun Lucy terbayang-bayang wajah Gru disana Hingga dia sadar nih bahwa tidak bisa terpisah dari Gru Lalu Lucy memutuskan untuk terjun dari pesawat untuk menemui Gru Kembali ke Gru yang masuk ke ruang rahasia Disana dia melihat magnet raksasa sebagai senjata penjahat yang mencuri lab Dan dugaannya benar nih bahwa Eduardo adalah El Mako Yang ternyata nih ada dokter Nefario disana yang ternyata bekerja sama dengan El Mako Kemudian mereka menunjukkan eksperimen para Minions yang berubah menjadi agresif Jadi selama ini para Minions yang menghilang diculik oleh El Mako Kemudian El Mako mengajak Gru bekerja sama dengan mereka nih Untuk menguasai dunia menggunakan para Minions yang ungu Namun disini Gru menolak tak mau menjadi penjahat dan pergi dari sana Lalu El Mako melepaskan salah satu Minionsnya untuk mengejar Gru Setelah itu Gru mengajak anak-anaknya untuk pulang Dan terlihat Margo sedih nih melihat Antonio mendekati gadis lain Saat Gru pulang datanglah Lucy ke pesta El Mako Ayah milik El Mako langsung menyerang Lucy dan mengambil dompetnya Hingga akhirnya El Mako mengetahui bahwa Lucy dari agen rahasia untuk menangkapnya El Mako pun menahan Lucy nih dan dokter Nefario melihat itu semua Sesampainya di rumah Gru dihubungi oleh dokter Nefario Yang memberitahukan bahwa Lucy ditangkap oleh El Mako Kemudian Gru membawa dua Minions untuk menyelamatkan Lucy Sementara itu El Mako sudah mengumpulkan para Minions ungu di luar rumahnya Lalu salah satu Minions ungu sudah sampai di rumah Gru langsung menyerang Margo dan Agnes disana Kemudian mereka kabur ke ruang bawah tanah Namun Minion ungu mengikuti mereka Hingga akhirnya dokter Nefario datang membioskan obat penawar Dan membuat Minion itu kembali seperti semula Kemudian dokter Nefario menuangkan obat penawar ke semua jelly Untuk mengembalikan semua Minions seperti semula Sementara itu dua Minions berakting menjadi Minions ungu Dan menyandra Gru untuk masuk ke dalam rumah El Mako Namun penyamaran mereka diketahui dan para Minions ungu menyerang mereka Saat terpojok datanglah dokter Nefario menyemprotkan jelly penawar kepada para Minions Dan para anak-anak pun ikut membantu mereka mengubah Minions seperti semula El Mako semakin marah melihat dokter Nefario yang membantu Gru Lalu Gru menanyakan keberadaan Lucy kepadanya Dan ternyata Lucy diikat di sebuah roket besetahiu dan akan diterbangkan ke Gunung Merapi Tapi remote-nya terjatuh oleh Minions Kemudian El Mako meminumkan serum itu agar dirinya berubah menjadi monster kuat dan menyerang Gru Disini Gru berusaha menghindari serangannya dan menggunakan lipstick serum hingga membuat El Mako pingsan Namun dia kembali sadar lalu dokter Nefario menembakkan senjata bau dan membuat El Mako kembali pingsan Disini Gru mencoba melepaskan Lucy dari roket Namun ayam El Mako memencet remote roket dan membuat roket meluncur lagi Gru dan Lucy terbawa roket Gru yang merasa tak selamat mengajak Lucy berkencan dan Lucy pun menerimanya Kemudian disini Gru dan Lucy melompat sementara roket meledak di Gunung Merapi Akhirnya Lucy dan Gru yang jatuh ke laut berhasil selamat dan mereka akhirnya merasa bahagia Di akhir film beberapa bulan kemudian Gru dan Lucy menikah nih dan dihadiri oleh semua orang Agnes berterima kasih karena Lucy menjadi ibu barunya Mereka pun berpesa dan foto bersama Nah itu tadi alur cerita dari film Discipable Me yang kedua Gimana Slipper makin seru aja ya misi-misi rahasia yang dilakukan oleh Gru beserta para Minionsnya Oh iya Slipper kalian bisa follow nih Instagram kita di at tementidur.ytb atau at handyalfat So Slipper itu tadi video kita kali ini semoga kalian suka sama videonya Aku Hendy pamit happiness dream and ciao So Slipper